. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menegaskan, Pembangunan Jalan Tol Gede Baghe Tasik Malaya-Cilacap-Getaci akan dibangun mulai 2023. Saat ini proyek pembangunan Jalan Tol Getaci yang targetnya hingga Tembus-Cilacap, akan rampung pada tahun 2029, sedang memasuki tahap pembebasan lahan. Menurut Rituan Kamil, pembebasan lahan memang menjadi masalah terbesar dalam pembangunan infrastruktur. Pembebasan lahan sedang berjalan, tapi enggak nunggu, karena di daerah yang sudah bisa, kita laksanakan, kata Rituan Kamil di Gedung Sate Bandung, Rabu 23 Juni 2022 lalu. Jalan Tol Getaci memiliki panjang 206,65 km dan akan menjadi yang terpanjang dan termahal di Indonesia. Jalan Tol Getaci melintasi dua provinsi sekaligus, yakni Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km. Kang Emil, demikian panggilan akrabnya memungkapkan, pembangunan Tol Getaci merupakan proyek besar. Biaya investasinya sekitar 56 triliun rupiah yang digelontorkan dari konsorsium swasta. PT Jasa Marga menargetkan konstruksi Jalan Tol Gede Bage Cilacap dipastikan mulai dilakukan pada kuartal 2 2023. Direktur Utama PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap, anak perusahaan PT Jasa Marga, Yohanes Manceli mengatakan, proses identifikasi dan pengatokan yang masuk dalam Seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara Jalan Tol Gede Bage Cilacap, untuk wilayah kota Bandung dan Kabupaten Garut telah selesai dilakukan. Dia berharap proses pengadaan lahan untuk Seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara Jalan Tol Gede Bage Cilacap berjalan sesuai target, sehingga diharapkan konstruksi untuk Seksi 1 ini dapat dimulai pada triwulan 2 tahun 2023. Jalan Tol Gede Cilacap akan melewati dan menghubungkan kawasan Gede Bage, Kota Bandung, Garut Tasik Malaya, Patimuan, Ciamis dan Cilacap, Jawa Tengah. Jalan Tol Gede Cilacap ini akan terbagi atas 4 seksi, yakni Seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara sepanjang 45,2 km. Seksi 2 Garut Utara Tasik Malaya sepanjang 50,32 km. Seksi 3 Tasik Malaya Patimuan sepanjang 76,78 km. Seksi 4 Patimuan Cilacap sepanjang 34,35 km. Pembangunan Jalan Tol Getaci yang memiliki 4 seksi tersebut direncanakan akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2, dimulai dari Junction Gede Bage hingga Simpang Susun Tasik Malaya sepanjang 95,52 km. Kemudian tahap kedua, yaitu Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari Simpang Susun Tasik Malaya hingga Simpang Susun Cilacap sepanjang 111,13 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!